Angin, bengliung. Sejumlah daerah di Indonesia diperkirakan akan dilanda cuaca buruk hingga beberapa hari ke depan. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dari video amatir, puting beliung menerjam permukiman warga di kecamatan Kroya. Akibatnya, rumah warga di desa Cipedang mengalami rusak ringan hingga sedang. Sementara di Sleman, Yogyakarta, sebuah balihu berukuran besar di Jalan Afandi, Robo. Balihu berukuran besar ini jatuh dan menutup sebagian akses jalan hingga merimbulkan kemacetan. Bahkan sejumlah lampu lalu lintas juga robo akibat angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akuran korban sementara tidak ada karena untuk balio mengenai rambu-rambu traffic light. Nah ini dari penangan dari tim Roga, sudah sesuai dengan SOP dan prosedur. Nanti kita tinggal melaporkan ke atas kemampuan. Di Jakarta, malam tadi hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah kawasan. Di Jalan Danau Suntar Utara Tanjung Periok, satu pohon tumbang menimpa mobil hingga ringsek dan menutup akses jalan. Petugas pemaruh kebakaran yang tiba di lokasi langsung memotong pohon besar tersebut dengan gergaji mesin. Petugas pemaruh kebakaran, terus pengen jemput tak tahu tiba-tiba kawasan jatuh gitu kembang. Itu lagi pas cuaca gimana bang? Cuacanya sih hujan. Terus angin kencang itu tadi ya? Iya. Abang lagi jalan kondisi sepi atau gimana bang? Sepi, kalau jalan sepi. Abang nggak sempat menghindar atau gimana? Tidak, tak tahu, udah berenggak gitu. Tak hanya angin putih beliung, banjir juga melanda sejumlah wilayah. Seorang siswa SMA di Lebak Banten terseret arus banjir akibat meluapnya sungai irigasi di Bahu Jalan, TB Hasan, Kampung Cimesir, Rangkas Bitung. Warga sekitar yang melihat siswa itu terseret arus banjir mencoba menolong. Siswa berhasil diselamatkan, sementara motor yang dikendarainya tersangkut di tiang listrik. Sementara itu di Kampung Barangbang, Kota Rangkas Bitung, banjir masih rendam permukiman warga dengan ketinggian air hingga 50 cm. Sebagian warga tetap bertahan di rumah masing-masing, namun sebagian lainnya terpaksa mengungsi di masjid. Ketinggian air mencapai sekitar 30 cm sehingga motor tidak bisa kita lewati. Jadi penanganannya untuk sementara kita tutup dulu jalannya sampai air agak surut baru mungkin lalu lipas bisa lanjut. Koordinator analisis dan perakiraan BMKG Jemberana memberingatkan adanya potensi cuaca buruk. Menurutnya puncak cuaca buruk seperti hujan lembat disertai angin kencang masih akan melanda khususnya wilayah Bali. Bentar lagi ke arah Jemberana terkait potensi cuaca ekstrim yang nanti bisa terjadi di bulan-bulan Januari, Februari. Karena memang secara klimatologisnya puncak hujan itu di wilayah Bali terjadi di Desember, Januari, Februari. Nah itu pasti terjadi peningkatan curah hujan yang apalagi disebabkan oleh awan kumulunimbus yang dapat menyebabkan curah hujan sangat lebat disertai angin kencang, petir, dan bahkan potensi puting beliung muncul di sana. Dengan adanya cuaca buruk yang melanda belakangan ini, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai kilat atau petir dan diikuti angin kencang. Tim Liputan, Kompas TV